Halo Halo jumpa lagi kita dengan casual gaming sini channel game kita sehari-harinya apa kabar semua teman-teman sana dan hari ini aku di PGR Global ya seperti biasa ingin berbagi tips and trick mengenai PGR dan hari ini aku ingin berbagi tips untuk para pemula ya yang mungkin ingin lagi upgrade karakternya untuk naik kelas dari SS ke Triple S dan seterusnya ya memang bila kita punya karakter yang sudah mencapai double S Triple S bahkan lebih itu terasa sangat menyenangkan dan gameplaynya juga berbeda dimana ada penaikan dari power yang cukup signifikan ya di sini ada beberapa karakter yang udah aku naikin dari A kelas ke Triple S ya walaupun itu dari golongan A kelas ya karena lebih mudah untuk memfarmingnya ya seperti ini beberapa karakter yang masih dipakai untuk menjadi support tim dari kelas ya untuk S kelas sendiri paling aku naikin sampai ke double S saja karena materialnya juga cukup langka dan kalau harus gacha itu memerlukan BC yang cukup lumayan banyak dan kita kebanyakan para pemain PGR itu bukan Sultan ya orang-orang biasa aja pemain gratisan ya nah jadi di sini aku ingin berbagi ini untuk para pemula para nyubi yang baru main yang baru sehari dua hari bermain ya bila kalian ingin tahu berapa jumlah saat yang digunakan untuk mencapai level tertentu kalau yang udah senior pasti sudah hafal tapi di luar sana masih ada adik-adik kita yang baru belajar bermain sehari dua hari jadi butuh guidance ya oke di sini untuk percobaan aku akan menggunakan changing untuk naikin karakternya dia basicnya adalah dari A kelas ya karakter dan dari A kelas dan kita akan coba naikkan satu persatu sampai ke level maksimal oke pertama untuk dari A level ke S level itu perlu eh harus 20 shard ya atau 10 kali dua panel kemudian dari S menuju SS kita perlu 3 kali 10 panel ya atau sama dengan 30 shard ya ini sih jumlah yang masih terbilang tidak terlalu banyak dan bisa didapatkan dengan cukup mudah ya kalau untuk A kelas bisa farming dalam waktu yang tidak terlalu lama tapi untuk S kelas ya kalian harus kalau tidak gacha ya bisa tuker di pencet shop nah ini udah naik ke double-s kemudian kita akan coba lanjutkan dari double-s kita ke triple-s ya oke untuk ke triple-s sendiri karakter ini membutuhkan adalah 3 kali 10 besar dah atau 30-an totalnya untuk meng-unlock 10 panel ya nah minimal di sini ada SS3 dimana SS3 itu sudah ada perubahan upgrade biasanya ada spesial fitur yang terbuka oke kita sampai ke panel ke-10 dan kita unlock tentu saja ini butuh sejumlah kok atau koin untuk melakukannya oke nah sesudah itu terbuka maka kita akan lanjut untuk meng-upgrade dari triple-s menuju level maksimal yaitu adalah triple-s plusnya dimana level ini menjadi level idaman semua para pemain pigia di luar sana baik untuk A kelas ataupun S kelasnya oke untuk triple-s ini terbagi menjadi SS3 SS6 dan triple-s plus ya dimana kita perlu 18 sharp per satu panel kali 10 berarti ada 180 sharp yang dibutuhkan untuk membuka sampai ke triple-s plus dari triple-s ya cukup lumayan juga dan di sebelah kiri juga kalian lihat sendiri di panel-panelnya ada keterangan spesial fitur yang terbuka biasanya ada penambahan damage ada penambahan buff atau penambahan efek karakter lainnya nah ini bisa kalian lihat ya dan setiap karakter mempunyai fitur yang berbeda-beda tergantung dengan jenis karakternya dan fungsi karakter tersebut apakah seorang attacker apakah seorang supporter apakah seorang defender atau seorang amplitudo ya eh amplifier oke nah ini sudah kita naikkan disini kalau untuk double-s aku cukup di SS saja paling jauh SS3 itu udah paling jauh ya mengingat aku juga pemain F2P gratisan jadi cukup tahu diri saja ya kemudian dari mana nih dapatnya kalau anak-anak baru bermain oke kalau untuk S kelas kalian bisa dapetin ini dari pantom pancake ya disini ada berbagai macam shard yang bisa kalian ambil dan setiap satu karakternya dari S ke SS itu butuh 500 pancake shop yang gambar tengkorak oke selain itu juga bisa diunlock untuk beberapa karakter tertentu dengan menggunakan trade voucher yang berwarna kuning ya kuning dan mengambang oke selain itu tentu saja bisa dapatkan dengan cara gacha yang mana gacha ini akan menghabiskan visi kalian minimal sebanyak 15.000 maksimal ya kalau kalian tidak laki tapi untuk kelas A itu sangat gampang dimana kalian bisa farming setiap hari shard nya di di seh utility ya nah kalian bisa farming dengan menggunakan serum 60 dapat dua shard ya ini butuh kesabaran aja sampai naik kesana tapi bila kalian memang terburu-buru dan ingin menaikkan bisa gacha dengan menggunakan menggunakan blukar ya dimana blukar ini mempunyai bonus bila kalian full sampai di 60 maka kalian akan mendapatkan S kelas secara gratis dan A kelasnya tersendiri itu gratis di setiap 10 kali tarikan ini dia untuk beberapa daftar A kelas yang masih aku pakai sampai sekarang sebagai support di tim line up nya aku saat ini ya nah kayak gitu nih oke jadi untuk A kelas sampai ke triple S plus perlu 320 dan untuk yang S kelas basic nya sampai ke triple S plus sampai 300 aduh wow amazing cukup banyak hanya untuk para Sultan aja nah itu aja info yang bisa aku bagikan buat kalian terima kasih yang udah nonton video aku sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe like share and go semuanya bye bye ya